Selamat berjumpa kembali dengan PT Kreator Ostat Abdul Somad ditolak masuk Singapura Pemirsa sekalian, Ostat Abdul Somad yang populer dengan sebutan ruas mengaku dideportasi dari Singapura dia mengubah video suasana di imigrasi Ostat Abdul Somad mengaku dideportasi dari Singapura Senin 16 Mei 2022 Ostat yang diakrab dengan disapa uas ini juga mengubah video dirinya berada dalam ruangan uas di ruangan 1x1 meter seperti penjara di imigrasi sebelum dideportasi dari Singapura tulis dia pada bunganya itu Pemirsa sekarang ini fakta-fakta yang dihimpun dari berbagai sumber terkait klaim tersebut Bukan dideportasi Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo mengatakan Ostat Abdul Somad tidak dideportasi dari negara tersebut dia mengatakan uas tidak mendapatkan izin masuk ke Singapura sehingga diminta kembali Suryo Pratomo tak menjelaskan alasan uas tak mendapatkan izin dari Singapura Kalau alasannya yang tepat mungkin ditanyakan kepada kedubes Singapura di Jakarta karena mereka yang lebih berat menjelaskan alasannya kata dia Tujuan uas ke Singapura Di sebuah video Youtube yang diunggah di kanal High Guest Official pada Selasa 17 Mei 2022 Uas makuahannya berniat liburan Bukan untuk cerama Ia pun memperlihatkan berkas-berkas yang dibanyak secara lengkap Alasan lengkap Singapura Yang pertama dianggap sebarkan ajaran ekstremis dan segregasi Dianggap sebarkan ajaran ekstremis dan segregasi Uas dianggap menyebarkan ajaran yang ekstremis dan segregasi Hal ini dinilai tidak menghargai Singapura yang multiras dan agama Kemudian yang kedua Pernah ceramah soal bom bunuh diri dalam pernyataannya Singapura juga menyampaikan kritik terhadap pernyataan Uas yang pernah membahas soal bom bunuh diri dalam ceramahnya Kemudian yang ketiga Pernah sebut salib Kristen rumah jin kapir Pemerintah Singapura pun menyebut Somat pernah melontarkan komentar yang merendahkan agama lain seperti Kristen Somat disebut pernah menyebut salib sebagai tempat tinggal roh kapir Kemudian yang keempat Kapirkan ajaran agama lain Singapura juga melolak Uas karena ia pernah melontarkan pernyataan mengkapirkan agama lain dalam ceramahnya Kemudian dikecam sejumlah kelompok Pemirsa sekalian Sejumlah kelompok dan tokoh di Indonesia mengecam perlakuan Singapura yang dinilis mena-mena Mereka menyesalkan tindakan Singapura yang melarang Uas masuk ke negara tersebut meski dengan tujuan berlibur Mereka juga menuntut Singapura meminta maaf secara resmi Kemudian respon pemerintah Indonesia Yang pertama Dubes Republik Indonesia untuk Singapura Dubes RI untuk Singapura Soryo Pratomo menjelaskan Pemerintah tidak bisa mengintervensi keputusan Singapura Seperti halnya persona non grata Itu adalah hak dari setiap negara Menjadi Jadi meminta maaf untuk apa Kita pun sering menolak warga bangsalah untuk masuk Indonesia Tuturnya Kemudian yang kedua Kementerian Luar Negeri Jopir Kemenlu Tengku Fai Zasah Mengatakan upaya perlindungan sudah dilakukan dengan mengirimkan nota diplomatik Sebagai bentuk perlindungan WNI Namun ia enggan menjawab berbagai desakan semena kelompok Yang tetap meminta pemerintah menuntut pemerintahan Singapura meminta maaf Silahkan renungkan proposionalitas dan desakan tersebut Tuturnya Tak hanya UAS Pemerintah sekalian selain UAS Singapura juga pernah menolak masuk dua tokoh agama lain Yakni Satu Yusuf Estes Singapura menolak masuk Yusuf Estes pada 24 November 2017 Yusuf Estes ditolak masuk ke Singapura Karena telah menyatakan pandangan yang menuntut pihak berwenang tidak dapat diterima Dan bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat multiras dan multiagama Singapura Yang kedua Ismail Meng Penceramah berkebangsaan Jimbabwe Ismail Meng juga pernah ditolak pemerintah Singapura Meng dinilai kerap berceramah yang menimbulkan segregasi dan memecah belah umat beragama Yang ketiga Haslin bin Baharim Penceramah asal Malaysia ini juga pernah ditolak masuk Singapura Alasannya Ia dianggap mempromosikan ketidakharmonisan antara umat beragama Ia dianggap mempromosikan ketidakharmonisan antara umat beragama